Pemirsa sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia saat lebaran tiba, bagi-bagi uang untuk sanak saudara. Tak heran momen jelang lebaran, jasa penukaran uang mobil keliling Bank Indonesia ramai diserbu warga dan warga pun rela antri berjam-jam demi bisa menukar uang baru. Jelang lebaran, jumlah penukar uang pecahan yang tercatat di Bank Indonesia meningkat drastis. Ratusan warga di Banjarnegara Jawa Tengah ini misalnya, mereka rela antri dan berdiri berjam-jam di bawah terik matahari demi mendapat uang baru. Bank Indonesia menyediakan penukaran uang sejumlah 550 juta rupiah per hari. Uang pecahan yang disediakan mulai dari 20 ribu rupiah hingga pecahan 50 ribu rupiah. Ini untuk membahagiakan anak-anak kecil, kita bagikan siapapun anak-anak biasa supaya mereka menikmati hari lebaran dengan senang. Biasanya anak-anak yang dicari uang baru. Oh gitu ya, untuk membaikan keponakan ya? Ya, keponakan sutara siapapun. Kemudian untuk penukaran, penukaran kami membawa sebanyak 550 juta, dengan pecahan 20 ribu sebanyak 200 juta, 10 ribu sebanyak 200 juta, 5 ribu rupiah sebanyak 100 juta, 2 ribu rupiah 40 juta, kemudian 1 ribu rupiah 10 juta. Warga pun diminta waspada terhadap peredaran uang palsu, serta mengetahui ciri-ciri keaslian uang yang tak hanya bisa dilihat dengan 3D, dilihat dirabah dan diterawang, namun juga melalui pengaman yang bisa diidentifikasi berupa microtex, optical variable, dan watermark. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Elis Novit, ANYUS, melaporkan.